oleh seorang pria yang dikenal sebagai teman ibunya. Penyeraman dari kelas ini diduga sebagai pelampiasan ke kelas salam pelaku yang ditolak cintanya oleh ini korban. Dan pemirsa informasi ini sekaligus untuk berjumpa kita di CSI untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Zadianto dan saya Brivda Putu Fungki. Hati-hati kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Aksi penyeraman air keras yang dilakukan terhadap B remaja berusia 11 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat terbilang kecil. Sekujur tubuh korban melepuh akibat terkena air keras. Pelaku penyeraman adalah Usman, pria yang menjadi teman ibu korban. Aksi penyeraman air keras dilakukan saat korban sedang tidur di rumahnya. Pelaku yang datang secara diam-diam langsung menyeramkan air keras ke tubuh korban. Aksi pelaku sempat terpergok paman korban namun pelaku berhasil kabur. Diduga aksi keji Usman itu dilatar belakangnya dendam terhadap Muriani, ibu korban. Muriani yang kini berstatus janda mengaku sempat menolak cinta pelaku lantaran pelaku sudah memiliki istri dan anak. Kini pelaku Usman sudah ditangkap aparat Polsek Sungai Raya. Polisi juga sudah menyita barang bukti berupa air keras dan alat semprot. Tidak ada karena dia menyampaikan bahwa dia ikhlas, kemasukan setan seperti itu dia omongannya. Itu Pasar 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 22 tahun 2003. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Oksia Ade untuk CSIR TV.